Cabang olahraga bulu tangkis kembali menorehkan prestasi terbaiknya di Pesta Olahraga Terakbar Olimpiade Rio 2016 Agustus lalu. Menurunkan nama wakil terbaiknya, Indonesia sukses menyebut satu medali emas di nomor ganda campuran melalui pasangan Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir. Obi Butet yang ditempatkan sebagai unggulan ketiga pada ajak empat tahunan ini berhasil memenuhi target PBSI dengan memuncaki podium tertinggi. Laju emosional pasangan terbaik Indonesia ini terjadi pada babak semifinal. Berjumpa ranking satu dunia asal Cina, Zhang Nan dan Zhou Yunlei, Obi Butet mampu mengandaskannya. Padahal dari head-to-head pertemuan, Obi Butet tidak pernah menang sekalipun atas Zhang dan Zhou dalam delapan pertandingan terakhir. Sebelum akhirnya membalikan keadaan pada 15 Agustus lalu dengan menang 2 jam langsung, 21-16 dan 21-15. Optimisme melanjutkan tradisi mas Olimpiade yang sempat terputus muncul di partai puncak. Menghadapi wakil Malaysia, Chan Peng Sun Goh Liu Wing, dua jembulan PP Jarum Kudus ini lebih diunggulkan untuk keluar sebagai juara. Sebelum berjumpa di final Olimpiade 2016, Obi Butet unggul 8 kemenangan dan hanya 1 kali kalah dari total 9 kali pertemuan atas wakil Malaysia tersebut. Akhirnya terbukti, Obi Butet mampu menyuduhi perlawanan Chan dan Zhou dengan kemenangan telak 21-14 dan 21-12. Hebatan lagi perjalanan Obi Butet dari fase grup hingga merebut titel juara Olimpiade Rio diraih tanpa sekalipun kehilangan satu game. Hasil ini juga menjadi kado indah bagi Indonesia, karena emas yang diraih Obi Butet tepat jatuh di tanggal 17 Agustus. Uniknya lagi kemenangan ini tercatat dengan statistik 17 pergantian Satol Kok dalam tempo 45 menit. 17 Satol Kok sesuai dengan tanggal kemerdekaan Indonesia yakni 17 Agustus. Sedangkan durasi 45 menit sama dengan tahun kemerdekaan yaitu 1945. Atas raihan prestasi ini, pasangan yang mulai dijubetkan sejak 2011 mendapat kucuran bonus sekitar 10 miliar rupiah. Mulai dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, PBSI, Klub, hingga Sponsor. Tapi sayang langkah sukses Olimpiade ini gagal dikuti 5 wakil Indonesia lainnya. Hanya pasangan Praven Jordan, Debi Susanto, dan Kriusya Poli, Nitya Krisinda Meswari. Yang lolos dari penyisihan grup namun harus kandas di babak 8 besar. Terima kasih telah menonton!